Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah jadi bekal Puji Tuhan, terima kasih Sudah berbindah, haleluya Seberapa keras Sudah bisa, haleluya Yang pelayan-pelayan altar Mereka ada di dalam Di luar, di luar banyak angin Jadi semua yang kosong di dalam Diisi oleh pelayan altar Hidup sekarang ini Kalau kita masih ada Adalah kesempatan Untuk mempersiapkan hidup yang akan datang Kalau masih ada Siapa yang masih hidup, lambaikan tangan Sekali lagi yang pelayan altar Jangan ada yang di luar Cari tempat di dalam Kecuali sudah full Cari tempat di dalam Karena gereja kita fokus Bukan mau bangun acara Tapi fokus bangun orang Amin, haleluya Kalau acara yang hebat Orangnya tidak terbangun Tak lama saudara kita loh Bisa bertahan Orang hebat pun dimimbat Bisa amruk Kalau kita tidak bangun Dini kita Jadi saudara-saudara ini kebiasaan yang baik Dan altar harus melayani mereka Kalau boleh masih duduk di depan Kalau tidak bisa dibawa Tapi harus fokus dengan Amin Pendeta saja yang bisa gagal Apalagi padut Haleluya Haleluya Saya kalau terpon dengan Pak Kembala ini Selalu dapat semangat Karena The best spirit Dan luar biasa Amin Bergairah dengan Tuhan Sangat dasar Amin Sama ini kembali Kami berteman Dengan banyak gereja Sampai hari ini Saya tetap membangun relasi Dengan semua orang Karena satu tubuh Dalam Kristus Harus saling menghasilkan Amin Pak Kembala ini adalah Kesempatan Saudara pegang kalimat ini Kalau masih ada nafas Masih ada kesempatan Saya lihat Saudara-saudara Ada banyak orang Melewati tahun 2021 Tanpa ada Pemahaman Tanpa ada tujuan Tanpa ada konsep Itu sebabnya Hari ini Saya ingin berbagi Kalau saudara Masih ada Waktu 3 S16-20 Yang akan membaca Waktu 3 S19-20 Jemaat 3 Berdiri bersama 20 Lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetuk Dan mengetuk Jika lo ada Jika lo ada Orang yang mendengar Suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk Mendapatkannya Dan aku Makan bersama Dengan dia Dan ia bersama Dengan aku Dan lihat Ada titik Bersama-sama Dengan aku Silahkan duduk Yang membaca ini Pindahin muka Karena Ini ada beli ya Sampai yang membaca Haleluya Puji Tuhan Saya ingin Sudara bicara Tapi saya pastikan Juga saya bicara Saya juga mengalaminya Saya tidak ingin Lagi bicara-bicara Hanya sudara yang berkati Tapi saya sendiri Tidak melakukan Ini sudah Istilahnya Order lama Order baru Kita bicara Kita harus melakukan Hidup ini adalah Kesempatan Pada saat ini Yang pertama Saya ingin berbagi Dengan saudara Katakan hidup ini Adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Coba tanya Di samping kiri Kalimu Masih hidup bro Haleluya Amin Sebab kalau kita masih hidup Kita merespot Ya Ya Ada orang mati Yang masuk kredian Yang merespot Haleluya Mahagak-hagak Sampai dua tangan Kali antar tangannya Anda Lebih baik tinggal di rumah Bukan Ya Tinggal di rumah Boleh tidur Karena kalau di gereja Mesti respon Sama dengan saudara makan Coba saudara makan Di pesta Saudara jangan buka bulu Bari saudara bungkus Di plastik Kalau makan Mesti buka bulu Kalau saudara rasa berkat Bila amin Kalau saudara rasa sedang Dibinan bilang Sedang Kalau beris Dia bilang Memang beris Orang mau makan Beris Dia bilang Manis Orang bikin beris Makanan supaya Tidak cepat Habis Haleluya Jadi saya ini Saudara ingat Baik-baik hidup ini Adalah kesempatan Pertama Kalau kita masih hidup Sekarang Ini adalah Kesempatan Untuk membangun Hidup kita Untuk menentukan Nasib kita Di kekekalan Kalau saudara masih ada Orang yang sudah mati Tidak ada lagi Penentuan hasil Dia tinggal dibawa Menurut pilihan hidup Dan selama ada di bumi Tapi kita yang masih hidup Masih ada dua kemungkinan Saudara berhasil Atau saudara gagal Itu ditentukan oleh Kesempatan ini Kegunakan untuk apa Kegunakan untuk apa Waktumu Kalau kegunakan untuk jalan-jalan Maka hidupmu terbuang Sia-sia Kalau kegunakan untuk Sesuatu yang tidak Berdampak pada kekekalan Kau hanya nonton Main game Habis waktu Dan tidak bersedia Diubah hidupmu Maka kau akan mengalami Penyesalan selama-lamanya Dan hari ini adalah Kesempatan Jadi kalau ada kesempatan Sekarang ini Bangun hidup saudara Bangun hidupmu Haleluya Saudara-saudara Kalau mau bawa mobil Mana lebih penting Tancap 100 km per jam Atau beriksa bawa Beriksa bawa Haleluya Haleluya Pertama banyak orang Tancap gas di Mimba Tancap gas dalam pelayanan Tapi skrup kurang satu Setelah dia celaka Dia bilang Tuhan Dimana Tuhan Tuhan jawab Dimana ada bebo Dimana ada skrup Jadi bangun hidup itu penting Karena saya mengalaminya Membangun pelayanan Itu baik Tapi tidak membangun hidup Satu saat tajamu bola Tidak tahu tajamu bola Siapa yang tolong Tidak ada Karena Tuhan Bila siapa suruh Ngan anda bangun Sampai hidup sekarang Adakah ada kesempatan Ngan anda cuma suka jalan-jalan Ngan anda cuma suka urus orang Ngan anda pernah urus Ngan anda bergeri Urus diri Jangan urus orang Urus orang Tidak akan telah Sedang urus diri Tidak barang Bagi urus orang Kalau saudara melihat Mengamati orang makan Sudah sendiri tidak makan Orang tidak dikuat Sudah saudara Tapi saudara akan tetap tinggal emang Tapi kita lihat ayatnya Jangan saudara berbangga Oh saya ini sudah gereja Saya pelayan Saya benar tua Saya diakir Saya pendeta Satu petun sempat Ayat 18 Satu petun sempat Ayat 18 Satu petun sempat Ayat 18 Berman Tuhan menyatakan Dan jika orang benar Hampir-hampir Tidak diselamatkan Apakah yang akan terjadi Dengan orang basit Dan orang berdosa Alhamdulillah 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 Yang dilimbar Yang dilimbar Seharusnya bikin bersih Dapat berkat Apalagi pulih toilet Puji Tuhan Hidup ini adalah Kesempatan untuk bangun hidup Karena apa? Yang orang benar Katakan orang benar Orang benar Tidak nampir-nampir Begini Coba khutbah Kalau khutbah Bicak-bicak Kalau atar kol Memang rumus Amu ada kursi Tapi saudara Kalau kita tidak bangun hidup Orang benar pun Hampir-hampir Katakan hampir-hampir Mana yang saudara pilih? Hampir-hampir masuk sorga Atau hampir-hampir masuk neraka? Yang saudara pilih mana? Hampir-hampir masuk neraka Atau hampir masuk sorga? Yang hampir masuk sorga Lambaikan tangan Yang hampir masuk neraka Lambaikan tangan Ya hampir masuk neraka Ini ada jadi masuk neraka Kalau masuk sorga Kalau hampir masuk sorga Ini ada masuk Ambil Terima kasih Indonesia Perkursus mula Hampir-hampir Orang menanya Dan diselamatkan Ya Haleluya Jadi saudara-saudara Keadaan ini Saya ingin Sudah-sudah perhatikan Bahwa Tidak jamin Kalau kita sudah jadi jemaat Bertahun-tahun Ya Oh kita pasti aman Pasti aman No, no Tuhan bilang Masuklah melalui pintu yang lebar Ben Oh Masih enggak Masuklah melalui pintu yang Matius 7 ayat 13-14 Ini kenyataan dan ini fakta Dan ini pengalaman hidup banyak orang Termasuk pengalaman saya Kalau ini puji orang itu gampang bukan? Baik hebatnya Luar biasa Matius 7 ayat 13 Masuklah melalui pintu yang sesat Betul Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan Yang menuju kepada Kebinasaan Ya Dan banyak orang yang Masuk melaluinya Betul Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan Yang menuju kepada kehidupan Ya Dan sedikit orang yang mendapatinya Yes Haleluya Terima kasih Ada dua jalan Jalan lebar Jalan sempit Jalan lebar itu biar Nelapas masuk kejaman Jalan lebar itu biar Jalan gereja saudara santai Aman Karena itulah jalan lebar Jalan sempit Sudah saudara Jalan sempit Kita tidak bebas Dalam arti kita hamba kebenaran Kita ikuti apa Tuhan punya mau Kita memang berdengka Tapi kita tetap hamba Tuhan Tetap hamba kebenaran Kalau saudara mau gunakan jalan lebar Dan bisa jalan lebar Artinya Di dunia engkau boleh punya uang banyak Engkau boleh dipakai dalam pelayanan Karena namamu terlanjur besar Karena namamu hebat Engkau punya capaian luar biasa Tapi kalau engkau ada di jalan lebar Perhatikan Tuhan bilang Tidak ada orang yang masuk jalan lebar Yang akan diselamatkan Karena jalan lebar Engkau mengikuti aturanmu sendiri Sedangkan menurut kesamanya Kita harus ikut jalan Tuhan Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Dan jalan yang Yesus berikan bukan jalan lebar Tapi jalan sebit Sebitnya dimana? Kalau salah mengaku Amin Kalau salah mengaku Dan berubah Dan inilah jalan yang tidak dipilih oleh banyak orang Jadi kalau kita masih ada hari ini Masih hidup Masih bernapas Katakan amin Yang masih bernapas bilang Haleluya Haleluya Tanya kerikan Masih bernapas Haleluya Ada kita Lengkau Sisa nafas Haleluya Jadi pada saat kita pahami Bahwa orang benar pun Hampir-hampir Tidak selamat Ya Apalagi orang-orang yang hidup Di jalan lebar Hari minggu dia ibadah Tapi asli menyambung ayam Yang masih menyambung ayam Bila aku Ibu dia bapak-bapakku agam Maksudnya Oh bala kita Kita punya ayam Ternyata dia menyambung Cuma ayam jagung Ternyata dia Taruh akan janji Bayang kalau ada macam-macam Orang berdabung Tapi ayam menyambung Dan itu pun tidak masalah Haleluya Haleluya Jadi kalau saudara ada sekarang Saudara hidup sekarang Maka inilah kesempatan Saudara bahu hidup saudara Amin Agar supaya Ketika kita mau Mati sebentar Kita akan seperti ayat ini Orang benar Itu jangan sampai gagal Orang benar Dia punya perjalanan hidup dan jangan sampai seperti lingkaran Naik turun Naik turun Pada saat Tuhan datang kita lagi naik Puji Tuhan Tapi pada saat Tuhan datang Tuhan datang Tuhan datang turun Itu bahaya Kenapanya Berubah-berubah hidupmu Amin 2022 Telepon gembala Gembala Masih ada ibadahnya Kau senyandai Gembala Ada sesi berapa itu Jangan pikir-pikir saudara Ada jemaat kami Karena mau ada konsumsi Sebentar Tuhan cepat pulang Gak berhenti Tapi kalau saudara Belum doa tamat Sudah selanjutnya Ilman cari Sudah tidak tahan dengar Sudah tidak bisa apa-apa Karena hidupmu dibangun oleh firman Hidupmu dibangun oleh firman Katakan amin Jadi sebenarnya Banyak firman yang kau dengar Itu makanan rohmu Kalau kuat atau lemah Tergantung firman yang kau dengar Kalau kau hanya Tahan-tahan dengar Ilman 30 menit Maka rohmu satu minggu itu Ya kelopok-kelopok Tidak berdaya Memangnya roh Tidak mampu mengendal masalah Sementara seorang nonton Sudah spiderman Tiga jam Ada tidak orang nonton Spiderman Terus bilang Belah-belah Sebulan kita Alhamdulillah Mau mesti bayar tiket Tok Yang jangan nonton Bila amin Sampai hari ini Saya tidak mau nonton Biosko Karena kalau boleh nonton Di laptop Atau apa Kenapa nonton di sana Karena tapi suasana Hadiratnya beda Hadiratnya bukan Hadirat Tuhan Lihat ke dalam Tuhan Yesus Di situ Hadiratnya bukan Hadirat Tuhan Jadi pelayan altar Di tempat kami Denang saya Jangan nonton Di Biosko Sudah tersenyum Karena tahu saja Melakukan Pernah kejadian Satu kafe Satu kafe itu Kebakaran Di Benadu Pernah kejadian Waktu di cek Sudah Hanya sekali Pelayan altar Di situ Alasannya Belatihan Dan itu Jumaat Dan saya Ditelefon oleh pelayan-pelayan Di situ Oh Bapak Neta Luangkan saya Kenapa Kita salah satu Korban Di situ Kenapa Belatihan Saya tidak berdoa Sudah Kejadian Di Biosko 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 Ayo fokus Kefirman Amin Fokus Di Benz Siaran langsung Jadi Biar Jalilah Kedakur Kali kita Sumpah Alam Kita Sok atur Gagak 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 Sok atur Sok atur Sok pake cat Pake nasi Eh Menak Jadi Di situ Jadi Sudah Coba Bagai Atau Rame Kita Pernah Hotba Tapi Gagak Sekali Waktu Inlustrasi Gagak Peksekabannya Dari Suara Haleluya Haleluya Dengan Mencapain Subukan Yang lain Cuma Tuhan Kalau Tuhan Berkenal Dia Hotba Malin Luku Orang Bertoba Hotba Tersusun Pake susunan Hotba Homoliti Kawan Solid Hidup Tidak Terbangun Banyak Orang Ngecewa Sebab Yang pertama Kalau hidup Masih ada Katakan Kalau hidup Masih ada Bangun Hidupmu Supaya Apa Kau punya Nasib Itu Jelas Jelas Ada orang Masih muda Foya Tua Kayak Raya Yang Masa 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 Kereja Berharap Masa Surga Tempat Yang Terbang Amin Ada Ibu Ibu Anak Anak Laki Pak Mabur Narkoba Dalam Masa Masa Gereja Telefon Kembala 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 Tentang Saya akan Kau Jewek Di Gereja Jewek Yang Terbaik Kembala Kurang Ada Anak Ben Hidup Alif Murug Peminta Calon Yang Terbaik Di Gereja Bangun Saya lihat dia jam, baru kata pengantar sesuai jam Yang kedua, kalau kita masih hidup sekarang Ini adalah kesempatan untuk bertobat Bapak pendeta saya sudah bertobat Iya, pada bagian-bagian tertentu kita jujur sudah bertobat Tapi pada bagian-bagian lain kita belum bertobat Contoh, kejujuran Contoh, ketepatan waktu Contoh, kesetiaan Contoh, hati yang fokus pada Tuhan Masih banyak orang belum berubah Kalau berubah, di mana adon ini seharusnya setiap gereja perlu gereja Amin Kalau mau berubah seperti itu, gereja kita lagi tak berdaya Karena orang masa tidak gereja itu biasa Padahal begitu waktu luar biasa Oh nafas, ini dari Tuhan Kok tidak hargai ibadah Kalau lebih penting pelesir Kalau lebih penting jalan-jalan Kau jalan-jalan, kau bayar berapapun harganya Ke gereja yang kau tidak menangkan, kau bayar kolektor Alhamdulillah Alhamdulillah Tata saya, masa ada buatmu penuh harapan Tata saya, kau sesudah ini pulang Aku dapat ayam bangkok dua ekor Karena orang-orang akan berkati Sudah tidak usah peduli Apapun keadaan hidup ke Tuhan Tata saya, Tuhan, Isis yang baik Benis mengasihi kamu Tanya tidak akurat, tidak salah Karena Tuhan tidak pilih-pilih kasih Saya khatbah baru saja pendek itu Itu yang disukai oleh banyak orang, bukan? Orang senang loh pendeta ini Rupanya itu, tapi hati Alhamdulillah, pendeta ini kau boleh undang lagi Bagaimana? Kalau saya, saudara tidak undang lagi Ya, puji Tuhan, karena kita sibuk sekali Dalam setahun, saya jarang keluar hari minggu Baru kali ini, tahun 2022, saya keluar hari minggu Karena baru, jadual-jadual dua Baru kali ini, kita 2022 keluar Saya tidak pernah keluar, kalau hari minggu pagi Jadi hari ini, kita nekat Karena kita keluar sama-sama Alhamdulillah Lukas 16, ayat 24 Coba saudara lihat simulasi Ini bukan simulasi, bukan perumpamaan Tetapi ini cerita yang betul-betul Ada di alhamdulillah, ayat 24 Lukas 16, ayat 24 Demikian, Hermantuhan Lalu ia berseru, katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Nasarus Supaya ia menjelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan mengejutkan mindaku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Haleluya Sudah seriusnya kegekaranmu Serius, ayah nyala api Sudah mau nyala api Mau tes Sampai ada bawa korek disini Haleluya Saya bertanya, ayah bawa korek boleh hentang? Sudah bawa korek berarti ada pasangan Haleluya Kalau saudara gak percaya Kalau itu ada nyala api Gampang, datang sini kita tes deng Masjid gas Kalau engkau tahan Maka engkau bisa bertahan disana Tapi kalau engkau tidak tahan Sebenarnya engkau tidak mampu disana Dan kalau engkau tidak mampu Kesempatan ini jalan seperti orang kaya Di jalan Lasarus Dia bilang apa? Bapak Abraham Kasih hamil aku Kenapa? Kita semua bertobat Eh, semua bertobat Ini lokasi di ayat 24 Soal dimana? Sudah narkah korek Sudah narkah Biar nanti tolong doakan dari sini Karena nanti sudah ada bedung Nanti tolong doakan dari sini Seluruh kekuatan gereja Dipenangkan doakan satu orang Supaya masuk ke sohkan dan bisa Karena nanti kalau sudah mati Itu rok, saudara Masih bisa narik turun kualitasnya Selama dia masih punya jiwa dan tubuh Kalau tubuh jiwanya lepas Roknya langsung tetap Begitu-begitu Kalau lupa saudara goreng Apa? Kalau bilanglah Kodok atau Kata saudara goreng Kalau masih belum goreng Ini masih jalan Goyang-goyang begini Masuk di minyak apinya panas Kita coba begini Bagaimana dia bebaso Bagi tuduhnya selamanya Betul? Jadi gak mau berubah Bagaimana suatu gigi Kalau saudara punya roh Masih dalam jiwa Dan tubuh masih menyatu Rok jiwa tubuh Itu masih bisa di upgrade Kau malas tahun lalu Yang malas dibaca tahun lalu Dengan amin Kalau tahun lalu Kau belum setia Kalau kau masih hidup hari ini Masih ada kesempatan Alhamdulillah Kesempatan apa? Karena rohmu masih menyatu Dengan jiwa dan Tubuhmu Ada orang roh Yang tubuhnya masih menyatu Tapi jiwanya tidak berfungsi Karena dia gangguan pikiran Amnesia Tidak bisa ingat sesuatu Kalau saudara goreng Dia menguji Tuhan Dia cuma tengok-tengok Jadi orang kalau cuma tengok-tengok Mungkin dia amnesia Karena dia tidak nyambung Antara roh dan jiwa Roh jiwa tubuh Cuma tubuh hidup Roh hidup Tapi jiwa tidak berfungsi Nah dia ekspresi sama sekali No expression Dan sekarang kalau saudara punya roh Masih bersama roh Masih bersama jiwa Masih bersama tubuh Ini adalah kesempatan Kesempatan itu apa? Merubah yang salah Haleluya Haleluya Tadi kami sudah dipecek Jam 9 atau setengah 9 Kami sudah dipecek dengan mobil Tiba-tiba sudah ada yang kami lupo Kami tinggal di lote Akhirnya kami balik lagi Selama saya jalan di ring road Belum pernah saya 100 km per jam Baru tadi gue minta tancap gas Oh boleh ngomong ini 100 km per jam Lobang-lobangnya berasa Maksud saya apa? Kalau masih ada waktu Masih boleh balik Tapi kalau sama ada orang kaya Biar dia bersenuh Eh Bermat bilang bersenuh lah Maka Tuhan jawab No Kalau sudah disana Sudah tidak bisa Kalau bersenuh Tuhan Ampuni saya Tulu Ampuni Ampuni Tuhan bilang Terlambat sudah Kau datang Padahal 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 Setelah tahu Buat waktumu Kau pontar-pontar semuamu Pada saat kembala Menterpon ayo datang ibadah Kembala kita masih muda Kita menikmati Menteri kesempatan Loh Ada satu anak yang meninggal Masih muda Ibunya menangis Apa yang terjadi Sudara Dia meninggal Karena tabrakan Sudara Apakah Tuhan Yesus Lewat malekat melindungi Orang yang naik motor Dilindungi Tapi waktu Tuhan tanya Kakak Kenapa Kenapa Dia tabrakan Oh tidak maaf Tuhan salah-salah Barang yang naik malekat So Lindungi dia Dengan segala kekuatan Waktu dia lari kencang Barang juga lari kencang Boleh cover dia Tapi karena dia berkencang Boleh di kecepatan malekat Jadi kita mampir Bunuh-bunuh Senjata cangung Tuh lain Dia tak jaga Seperti dia bagi Yang disini Dinair lagi Oh begitu Jadi sudah kesempatan Masih ada Jangan habiskan Waktumu main game Ada pelayan-pelayan Kita tahu Kenapa dia bangunlah Dia main game Sampai yang tiga pagi Kenapa terlambat Cari solusinya Jangan kesalahkan Siapa Cari solusinya Kenapa terlambat Bangunlah Kenapa bangunlah Tidurlah Tuh Kenapa tidurlah Sampai lengah Jadi kalau mau berubah Bukan bangunnya Terlambat Karena bisa Main game-nya Yang terlambat Main game Jangan lupa Sudara Ada Selatan makan siang Sudah jauh makan Makan malam Sudah jauh makan Makan pagi Sudah jauh makan Ganti jodoh yang main game Kalau kita mulia Berapa bulan Kau sudah bisa bertahan Jadi berubah Di hal-hal Seperti itu Saya juga berubah Ibu-ibu juga berubah Amin Yang kau fasilitas Suami-suami Kalau di mobil Itu istri-istri Punya karunnya Luar biasa Biar otonya Mata orang Suapir-suapir Yang dapat petong Amin Ada orang yang Lupa sahabat Korang BRL Kita orang yang Agak teman Bertongan Amin Amin Jadi kalau sudara Masih hidup sekarang Ini adalah Kesempatan Untuk bertongan Karena waktu Berselusul Arasalus Supaya Mencelupkan Ujung jarinya Kedalam air Dan menicungkan Lidahku Sebab Aku apa Ayat ini Apa Sangat Sangat Kesakita Dalam Penyala Api Sudah Sudah Waktu itu Saya Bila Begini Supaya Kita Tidak Lagi Ada Cemaat Saya Yakin Saya Punya Pelayanan Tempat Saya Melayari Tidak Tidak Ada Cemaat Masun Naraka Juga Disini Tidak Ada Yang Cemaat Masun Naraka Tapi Kalau Ada Sempat Masun Naraka Kata Sempat Juga Cocok Karena Boleh Edit Lagi Yang Masun Naraka Kita Sudah Dari Utak Dari Dari Sana Pol Ada Penyata Mas Yang Sampai Hati Sampai Hati Apa Tuhan Kalau Errol Errol Begini Pendekan Nggak Tegor Tuhan Kita Kalau Tegor Sampai Kita Bersih 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 Terlalu Tegor Tapi Apa Boleh Tugas Pendekan Tegor Bukan Cuma Tegor Tegor Orang Tegor 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 Amin Jadi Waktu Kita Bila Ebror Akurat Bersubu Bersubu Den Tuhan Kenapa Kesembilan Tadi Orang Benar Bisa Errol Orang Orang Naik Bimban Bisa Ancor Amin So Errol Ancor Ancor Lagi Jadi Kalau Kita Bicara Bimban Seperti Ini Ada Guna Supaya Kesempatan Yang Ada Sekarang 2022 Masih Hidup Jangan Dibuang Buang Lagi Jangan Disah Setelah Sudara Meluangkan Waktu Tentu Satu Yang Tidak Berdampak Pada Kegekalan Kalau Hidup Masih Ada Sempatan Untuk Berubah Karena Di Alam Yang Namanya Matural Ini Temporal Tetapi Kalau Di Alam Yang Alam Yang Dimana Alam Baka Itu Katakan Alam Baka Disana Tidak Ada Katakan Tidak Ada Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Berubah Tidak Ada Status Ketika Lepas Dari Roh Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Restorasi Tidak Ada Yang Pemulihan Tidak Ada Yang Namanya Editing Kalau Foto Soboti Masih Bisa Diedit Yang Hitam Bisa Diedit Putih Gara Gara Photoshop Disana Cudah Bisa Edit Wajah Agar Yang Pesek Agar Bisa Kasih Mancung Tapi Kalau Sudah Di Neraka Kalau Sudah Di Baka Ketekalan Yang Ketekalan Dalam Sorga Dalam Neraka Tidak Ada Lagi Yang Namanya Peninjauan Kebali Jadi Apa Maksudnya Sekarang Lah Sekarang Lah Waktunya Awal Hidup Saya Supaya Saya Punya Waktu Saya Masih Hidup Sekarang Saya Mau Berubah Saya Kasih Tahu Sudah Sudah Yang Bisnis Penusaha Waktumu Itu Usahamu Itu Tuhan Punya Jadi Zaman Yang Namanya Pekerjaan Menyita Waktumu Dengan Tuhan Dan Sehingga Tinggal Perayaan Sisa Sisa Waktu Sisa Sisa Waktu Tuhan Nama Satu Bisnis Nomor Sekian Yesus Nomor Satu Sebab Kalau Cari Dahulu Kerajaan Alam Maka Segala Bisnis Semua Akan Ditambah Tahan Itu Prinsip Yang Sangat Jelas Jangan Diputar Sembara Sembanya Tapi Berkah Kembala Pemoto Mau Ganti Pocula Dari Alpah Mula 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 Kita Masuk Setau Kita Mula Apa Daripada Anda Nanti Minas Yang Sekarang Ada Bik Usaha Sekarang Berubah Alen Kalau Cerita Tentang Alasan Nanti Soal Alasan Ada Tujuh Alasan Tidak Kenapa Alasan Itu Cara Iblis Itu Menusak Pikiran Kita Melihat Kebanyakan Orang Lihat Dora Hidupnya Tidak Benar Tapi Usaha Dikati Sudah Tinggal Tunggu Tahu Namainya Itu Namanya Majid Error Kita Serasa Hidup Yang Error Tinggal Tunggu Tahu Toki Kalau Tuhan Toki Untuk Masih Hidup Kalau Tuhan Toki Tuhan Seng Game Over Sama Seperti Orang Kaya Ini Waktu Dia Bermohon Kasih Allah Dia Maksud Tuhan Kita Sama Bertoba Kita Sama Berubah Kita Sama Berubah Tuhan Tidak Ada Lagi Kesempatan Kalau Sudah Sudah Terbujuk Di Perti Mati Tuhan Kiranya Mendengar Doa Dan Sudah 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 Tergoyang Sudah Terbujuk Kaku Ingat Baik Bahwa Semua Yang Terjadi Di Sana Akan Didukung Oleh Kami Yang Dik Datang Percaya Saja Doa Kami Doa Orang Menang Bila Jangan Yakin Didoakan Sangat Besar Kasih Artinya Akan Merubah Status Orang Yang Sudah Mati Dan Meraka Bidang Besorga Biar Seluruh Dunia Berdoa Akan Ada Terjadi Sesuatu Sebab Kesempatan Berubah Sudah Selesa Sudah Tidak Ada Waktu Sekarang Tidak Ada Lagi Kesempatan Kalau Sudara Sudara Tidak Angkat Di Firman Saya Tidak Tau Ada Orang Seperti Ini Kapan Lagi Kapan Lagi Saya Bersama Orang Tentang Berkat Kamu Pasti Berkat Tau 2022 Kepuliaan Kelebatan Harapan Ujisa Itu yang Dibicarakan Dan Orang Senang Dengan Itu Tapi Saya Bawa Kabar Sudara Semua Itu Akan Jadi Kenyataan Kalau Kita Gunakan Waktunya Berubah Hal Ayo Berubah Amen Berubah Kalau Kita Progresif Berubah Saya Percaya Pengalaman Lasarus Dan Sampai 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 jam 2 Ini Sampai Intang Sampai 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 Dan ini kalau saya bisa beli di sini, kepercayaan, dan saya tidak show di sini, saya bawa berita firman, kesempatan untuk berubah. Kalau kau bisa main game berjam-jam dengan firman kau capek bahwa tiga menit, ada sesuatu yang salah dengan kau. Kalau beli, soalnya kalau ibadah, kalau jemaat di Tiberias dan jemaat di Indonesia, kalau ibadah fokus juga. Fokus, enggak usah ingat-ingat, habis ini ada apa, habis ini ada apa, dan dia untuk acara itu, karena yang paling lebih penting adalah Tuhan. Ada apa, tapi kalau Tuhan mau masuk, kalau Tuhan mau makan semangat, Tuhan mau aku atur balik, ada apa, habis ini ada apa. Kenapa? Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara ibadah dan fokus, asal sejauh itu seringkat, tidak ingat-ingat lagi rumah, maka saudara akan berluasan, berluasan ibadah. Berikut-berikut orang, supaya dia ingat makan, bawa doa makanan, bawa tupperware, dan berik, kan? Supaya kita bisa berkata dengan dia. Yang mau dengar sampai jangkauan, amin. Amin. Saya dan istri selama diskusi. Dapatkan anak-anak, kalau orang-orang memang tidak boleh rentis, kita tidak tahu, kita mau renti mana, dan berbeda-beda sudah cabut. Nomor tiga, kalau hidup ini masih ada, berarti 6 ayat 19 sampai 20. Kalau masih ada, berarti 6 ayat 19 sampai 20. Mati 6 ayat 19 hingga 20. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi, di bumi nengat dan kalat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga lengat dan kalat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkak, serta mencurinya. Yes, karena kumpulkan peniayaan, jelas. Kalau masih di bumi, masih bisa berinvestasi di surga. Kalau saudara di surga, saudara bisa bersumpah. Karena materi tidak ikut di kumpul. Betul? Materi tidak ikut. Doramu, rupiahmu akan ditinggal. Kalau ditinggal pada istrimu, dan berikut itu, kalau istrimu setia sampai langkah akhir. Kalau dia menikah lagi, sudah selesai semua perjuangan. Sudah terseduh mungkin ada rencana, Kak. Penjuangan kita sia-sia. Itu sebanyak kesempatan kalau masih hidup, ini kesempatan berinvestasi mengibang harta di surga. Amin. Ada kantong kolektor di sini? Ada kantong? Ada. Bagaimana pinjam kantong? Ya. Yes, coba pengen tepik ya. Coba sampai ada Rp100.000 pinjam. Pinjam. Ada. Ini kan ada yang mau. Nanti saya yang disi. Sampai yang punya Rp100.000. Masa orang sebanyak pinjam Rp100.000? Kalau ada orang yang diambil. Jitulah. Oke. Jawa Rp100.000.000 ini kalau sudah dibeli akan kerupuk. Berapa panik? Sudah bisa makan. Ya tahu? Tapi hari semakan dia langsung ke zaman. Tapi kalau Rp100.000 ini. Sudah taruh. Ini kan bila iman kalau kita memberi ini untuk Tuhan Walaupun dipakai untuk pekerjaan Tuhan Tapi kita sudah komit ini untuk Tuhan Pada saat kita menaruh ini Kalau kita menaruh ini Di dalam ini Kalau logam dia berbunyi Ini pada saat ini sudah bukan milik kita bukan? Dioperasikan oleh gereja atau kembalak Ini sudah diberikan kepada Tuhan Dan ini langsung tersimpan bagimu Sebagai investasi di kekekalan Karena ukuran yang kopak untuk mengukur Akan diukurkan kepada kamu Sampai yang ada 2 ribu pinjam Ini banyak Pinjam 2 ribu pas ada 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 Kita pinjam sampai 2 ribu Kita kalau 2 ribu banyak Banyak Dan 2 ribu Ya Minta maaf Jadi yang sudah dikorbankan tidak dikembang Sebenarnya tahun 2 ribu ini Betul Ini korban Ini investasi sorga Yang sudah masuk ke rekening sorga Transfer langsung sorga Tapi konsumennya tidak membeli sama sekali Berarti tidak simpan apa-apa Semua yang simpan di rekening dan semuanya akan jadi milik orang Betul Dan kalau saudara melakukan investasi Itu nanti saat saudara sudah tidak lagi hidup Tidak bisa lagi berbuat apa-apa Tidak pernah ada orang telepon dari kubut Tidak Sampai ada satu cucu Bepi opak meninggal Dan hampir ini lupa opak tentang Telepon Dalam peti 3 hari kemudian mereka telepon Untuk telepon bangunin Nomor yang anda hubungi Sedang di luar jangkauan Nomor yang anda hubungi Sedang sibuk Opak lagi sibuk di dalam Opak lagi urus-urus Urusan dunia Sudah tidak ada kesempatan Jadi kalau masih ada kesempatan Sudah-sudah melakukan Istri saya atau Gembala Dia melakukannya Dan kadang-kadang memang tidak ada yang mendapat kami Tidak ada maksudnya dalam arti Tidak bisa membeli lebih Tapi dia melakukannya Setelah dia melakukan Itu sorga punya pintu Sudah-sudah ada pintu Katakan open heaven Bukan open heaven Open heaven Sorga terbuka Sorga terbuka Katakan sorga terbuka Bilang ke ikan Mau sorga terbuka Investasi di sorga Kumpulkan harta di sorga Dan apa yang kau berikan maksa Kau makan itu langsung kejamat Betul? Tapi apa yang kau beri untuk hamba Tuhan Yang melayani kau Yang memberi makan rohmu Itu tidak kejaban Tetapi itu tersimpan di sorga Dan berapa banyak orang tidak sanggup melakukan itu Karena belum terjadi transformasi di jiwanya Harus ada transformasi Karena rohmu mau Tapi jiwamu yang galau Hallelujah Kalau virus ini masih ada Ini adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik Untuk investasi kumpul harta di sorga Ada ketika sesuatu kita masukkan dalam kantor Balaupun kantor ini lah Ini dia fisik Tapi secara spiritual Semua yang telah masuk ke sini Entah sudah digunakan untuk apa Yang pasti yang betul Tuhan pasti digunakan dengan benar Itu akan sudah simpan di sorga Dan itu tidak akan pindah pada alamat berkening warna Salah Salah apa yang istilahnya Bukan Salah masuk ke denik Apa yang istilahnya ya Salah posting bisa Salah transfer Bisa sama Jadi saya pernah masukkan itu Orang lain penama datang masuk akan Pulang-pulang Cepat-cepat Tarik pulang Tunggu ke denik itu Dunia bisa Tapi sorga tidak Sorga tidak akan pernah Bisalah ditipu oleh apapun Aku beli sekarang Investasi di sorga Ayana memberikannya Saudara memberikannya Itu langsung terkumpul di sorga Tapi setelah Tambah gelar satu Al-Fatul Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa Katakan amin Amin Kalau mau dikembalikan Oh ya Sudah dapat persetujuan Oh Ada dulu ya Saya percaya Sudah melihat terbuka mata Artinya begini Kalau hidup ini masih ada 2021 masih pelit Sekarang bertolak Yang masih pelit Kalau 2021 bilang Amin Saya percaya roh pelit itu adalah Istilahnya begini The spirit of poverty Poverty Roh kemiskinan Tidak menjangkiti orang miskin saja Roh kemiskinan itu menjangkiti semua orang Mau orang punya uang Tidak punya uang Betul spirit itu adalah Selalu merasa kurang Selalu merasa takut untuk memberi Takut untuk menabur Karena pemahamannya Nggak ngangpek Nggak ngangpeknya Nggak ngerti bahwa Apa yang dia lakukan ini Sama dengan Sama Ini masih berhitung lagi Sama dengan Kumpul harga di Sorga Dan kalau lebih tinggi Untuk kemuliaan Tuhan Amin Dan kalau lebih tinggi lagi Hidupku milik Tuhan Bagaimana hidup Hidupku milik Tuhan Bagaimana hidup Hidupku milik tetangga Tidak ada cerita Betul itu Kalau ada kesempatan Hari ini Investasi di Sorga Apa yang saya ajar ini Kami lakukan Bukan hanya teori Dan saya percaya Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Bro memperibat saya Terbalik Masih ada kesempatan Saya bisa berbuat sesuatu Pada Anda Lalu itu ada Saya akan mulai tahun 2022 Berubah Menjadi lebih baik Saya tidak berpikir Apa yang orang bisa beri ke kita Tapi mulailah berubah Apa yang saya bisa beri Untuk gereja Apa yang saya bisa beri Untuk orang tua Tuhan saya Apa yang saya bisa Investasikan Dia kalau sudah beri Untuk pelayanan Sudah otomatis Berdampak di Sorga Otomatis Kata-kata otomatis Karena sistem online Tuhan itu Sudah positif Bisa langsung Ada kitab kehidupan Yang mencatat Apa yang sudah membuat Dan itu tidak pernah Tidak akurat Selalu tepat Pada orangnya Dan alamat Bapak pendetang Saya ini tidak punya apa-apa No Kita semua punya sesuatu Paling kurang satu Kalian kurang punya satu Kau tidak punya uang Tapi kau punya Kesempatan Kau belum punya uang Tapi kau punya tenaga Kau bisa memberinya Untuk Tuhan Kau bisa memberikan Lekuman pada Gembala Melalui doa Haleluya Jadi saya percaya Kesempatan masih ada Kumpul Arta Di Sorga Gembala Kalau hidup kita Masih ada sekarang Ini adalah Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Lukas 16 Ayat 27 Ayat 28 Saya bicara ini Untuk Sampaikan Bapak saudara Silahkan Baca Lukas 16 Ayat 27 Ayat 28 Ayat 27 Kata orang itu Kalau demikian Aku minta Kepadamu Bapak Supaya Engkau Menurut dia Ke rumah Ayatku Ayat 28 Sebab Masih ada Lima orang Saudaraku Supaya Ia Memperingati Mereka Dengan Sungguh-sungguh Agar mereka Jangan masuk Kelap Kedalam tempat Penderitaan ini Saudara Artinya Sebuah pelayanan Adalah kita Membuat orang lain Yang tadinya Memasuk neraka Tapi berpindah Oleh pelayanan kita Masuk Sorga Jangan sampai Oleh pelayanan kita Orang yang tadinya Memasuk Sorga Akhirnya masuk neraka Gara-gara kita Mengerti maksud saya Hidup Melayani itu Adalah membuat Orang yang tadinya Memasuk neraka Kemudian Berlumat Menjadi masuk Sorga Gara-gara pelayanan kita Kita melayani Bukan orang puji Amin Kita melayani Bukan orang yang hebat Orang terkenal Atau tidak terkenal No problem Yang bikin Tuhan Kenal kita Haleluya Orang terima Atau tidak terima Bikin Tuhan Terima kita Pelayanan kita Bukan hormat Kemulian manusia Tapi hormat Kemulian Tuhan Tapi inti pelayanan Lihat inti pelayanan Sudah ada inti pelayanan Kita membuat Orang yang tadinya Mempenerangkan Sekarang bisa Kesorga Ada berlaku Banyak orang Kita sumpahnya Berbuat Tapi belum lupa Kita Kita Sumpah Sumpah Ini ucapkan Terima kasih Sumpah Berharga Untuk Malah Lupa Tuhan Tuhan Sanggup Menerima Kenapa Hati Betul Kita Kita Suar-sular Melayani Tuhan Orang lain Sok tidur Kita Masih Jika Menaku Orang lain Sok makan Kita Ngunda Sampai Sok Abis Kita Ngum Makan Karena Usah Buku Kalau Kau Melayani Bagaimana Begini Kau Sedang Melayani Egoku Dari Tadi Kita Soalan Kita Yang Yang Ada Sesu Kalau Kau Perlah Pelayanan Begini Sudah Tahun Tahun Kau Akan Stress Kau Cari Pujian Manusia Kau Cari Penghargaan Manusia Kami Gembala Di Tempat Saya Melayani Saya Dia berusaha Memberi apresiasi Untuk setiap Perbuatan Baik Karena Itu Sistemnya Yang Namanya Rivot En Paris En Paris Teguram Kalau Ada Salah Tapi Kalau Dia Berhasil Kasih Jempol Susah Tapi Ada Waktu Jempol Kalau Tergantung Jempol Orang Lai On This Side Dan Aku Melayani Tergantung Kujian Aku Sedang Melayani Dirimu Sendiri Tergantung 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 satu-satunya betul, itu beban itu oh, betul, dimana itu muka tapi kami belajar pikul, pikul karena kami melayani bukan untuk kami melayani bukan ego kami saya bukan kami puas saya sudah tidak lagi tanya orang bagaimana cerita bebas badan seperti anda pernah mau bagus atau tidak bagus, Tuhan yang bilang kalau ada orang uji, badian kalau ada orang gina, badian, jangan emosi kenapa? kita merayani fokusnya Tuhan lewat tangan kita Tuhan punya program tercapai orang yang masuk menarakan, eh sebelum dia mati dia ditarik, direbut dari api dan dibawa kepada keselamatan oleh karena pengabdian kita berapa banyak orang akan tertolongkan orangnya eh sedang tidak dapat pujian, dia bagi terus sedangkan tidak dapat penghargaan dia tetap bertahan sedangkan tidak dapat penghargaan yang spesial dia tetap mati orang-orang lain akan terkonfirmasi ini yang Tuhan cari ini tipe pola seperti ini yang Tuhan cari kalau ada yang seperti ini yang Tuhan cari dan kalau kita masih hidup, ini kesempatan untuk melayani Tuhan jangan tolak-tolak pelayanan bilang gini kan, jangan tolak-tolak pelayanan jangan tolak-tolak pelayanan Tuhan beri hidup kekal gratis Tuhan kasih keselamatan dia bayar haleluya Uci Tuhan pemahaman ini saudara-saudara berikan seluruh hidupmu dari umur 0 sampai mati saudara tidak bisa bayar sebuah harga itu jadi kalau kita sering pakai Tuhan di mimbar ini kita tidak sedang membayar apa-apa karena kita tidak bisa bayar Tuhan punya kebaikan jadi sudah selamat kita melayani Tuhan untuk balas kebaikan Tuhan itu nonsense tidak ada yang bisa balas saudara kasih seluruh hidupmu untuk seimbang dengan apa yang Tuhan berikan itu sepanjang kalau kita melayani ini karena memang ayah masalah itu sederhana aku terlahir untuk melayani Tuhan dan bukan untuk tujuan yang lain kalau tujuan yang lain kau pasti stres kau pasti hitung-hitungan karena kau tunggu pujian orang kau tunggu penghargaan orang karena kau berpusat pada dirimu sendiri haleluya haleluya ini kalau saya bicara keras begini berarti rohnya sedang bekerja rohnya sedang bekerja jadi akan lari dari sini bahkan sudah pergi amin haleluya jadi kalau saudara ada sekarang kesempatan ada paksa yang saya pernah dengar karena tidak mau melayani karena yakin besok karena masih hidup yakin? pemilik hidup kita bukan kita oh papan jatah kita enggak tahu bahasa ini enggak tahu bahwa mereka berikan solong kan bisa enggak tahu sama-sama menyambung pasan pagi blok disana itu melayani Tuhan yang penting supaya kalau orang datang dengan mudah mereka bisa parkir mobil mereka bisa dengar firman dengan baik tidak berpikir-pikir sama melayani Tuhan tapi layani Tuhan perhatikan baik-baik mesti ikut satu komando haleluya kenapa? ada saya pernah alami kita suka sekali melayani Tuhan karena kita kerjakan semua wah bel di gereja bukan cerita untuk untuk panggir tapi untuk cerita contoh kita peta salah waktu itu bersih gereja atau musik main musik semua kita suka semua selalu tertata bagus belum tahu tamat pintu tak sudah tutup jandera tak sudah tutup kan tapi semangat semangat tanpa komando juga erom haleluya jadi kita selalu tutup itu pintu tutup jandera padahal jaman belum pura mau kembalaman kita masuk tutup kita kuat pikir-pikir daripada kita mau tutup semangat atau tutup dari sekarang jadi satu komando melayani Tuhan dengan kembalaman amin melayani kembalaman yang terlihat luar biasa salah satu gembala paling murah hati sekota menada sekitarnya saya rasa tetap amin tapi yang murah hati dihendak izinkan saya haleluya haleluya musik Tuhan saya belum jam 2 seberapa tadi 4 kelima efesus 5 16 efesus 5 16 kalau kita masih hidup sekarang ini adalah kesempatan untuk menembus waktu yang terbuang siasya di masalah efesus 6 5 16 efesus 5 16 demikian firman Tuhan dan bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat makasih kok di belakang ada terjemahan mesin penggunakanlah waktu yang ada ayat 16 satu jam tiga baru keluar habis kalau makan jam tiga jam apa baru keluar makan kalau pulang rumah jam lima cuma untuk makan ikan bakar orang betah apalagi dengan firman firman ini adalah makanan kita banyak makan kita jadi kuat apa yang kau makan akan jadi seperti apa yang kau makan mengerti apa yang kau makan akan membuat aku jadi seperti apa yang kau makan kalau makan firman aku akan jadi kuat seperti firman yang benar sama-sama kata yang digunakan redeeming redeeming artinya tebus tebus waktu tebus waktu saudara 2021 ada yang terbuang ada waktu sia-sia ada waktu yang tidak digunakan tidak sesuai agenda Tuhan sekarang ada kesempatan karena masih hidup ada kesempatan untuk menembus waktunya menembus semua yang terbuang sia-sia kenapa? karena aku masih hidup saya masih ada saya masih bernafas saya masih punya kesempatan untuk menembus semua yang eror semua yang kesalahan yang berbaiki karena kalau sudah game over tidak ada lagi penluang restorasi tidak ada penluang editing tidak ada tapi selama saudara masih bernafas selama hamba masih bernafas masih boleh ubah saudara saya pernah menghalami hidup eror tapi puji Tuhan masih hidup hari ini jadi ada kesempatan bagi saya untuk berubah kesempatan menjadi lebih baik yang salah ampun saya saudara-saudara maafkan saya dari saya ke depan akan lebih baik bersama Tuhan saya melakukan ini karena saya lihat saya masih hidup puji Tuhan adanya ya tebus waktu karena pada saat masa lalu saya punya kalimat selalu saya ulang sebuluh apapun hari kemarin jika masih ada hari ini hidup berarti masih ada harapan masalah sebuluh apapun sejarah tapi kalau today hari ini kau masih hidup maka masa depan sungguh ada masih boleh dapat direvisi kembali akan dapat diperbaiki karena kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan perbaiki apa yang eror di masa lalu apa yang kurang di 2021 bangun lebih tambah lagi di 2020 kita mau sapu bersih sepanjang tahun ini tidak ada kan hari minggu kita tidak masuk amin kalau 2C si hari ini kita sapu bersih yang hari minggu sepanjang tahun 2022 kan rencana bagus ini berkati amin kita seorang calon kita balik tidak setengah tahun kita setia setengah tahun kemudian kita masih manusia setengah tahun kemudian kita mau menghati dulu akan buat koron dan itu namanya hidup yang tidak digunakan dengan hikmat dan tidak digunakan menurut agenda Tuhan kalau sudah sudah punya rencana terbaik Tuhan pasti alat turut bekerja untuk mengatakan rencana menjadi kenyataan kalau boleh Tuhan sepanjang 52 minggu 2022 kita hanya mau absen hari minggu katakan amin dan kalau sudah punya ada komitmen roh kudus yang bekerja dan roh kristus dalam saudara akan beroperasi selamat salam dan akan membuat saudara lebih strong amin semua injil saudara